selamat datang di channel saya kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya menggambar menggunakan cat air oke di video kali ini saya akan menjawab permintaan teman di facebook dan diberikan tutorial gambar warna cat air nah sebelum kita lanjut terlebih dahulu saya akan perkenalkan alat dan bahan yang sering saya pakai menggambar berbahan dasar cat air yang pertama disini saya pakai cat air kering merek gilto selanjutnya ada cat poster ada beberapa merek disini yang saya pakai disini ada sakura dan paper caster selanjutnya ada cat akrilik masih dari paper caster namun disini untuk teman-teman yang ingin memakai cat akrilik harus lebih berhati-hati karena cat ini lebih cepat kering selanjutnya ada pensil warna ini penginisnya pensil warna bisa dicampurkan dengan air atau watercolor selanjutnya ada kuas yang saya pakai disini kuas nomor 11 kuas nomor 5 dan kuas 0,0 ada palet isu teman-teman juga boleh menggunakan kain kering dan yang terakhir disini ada kertas khusus untuk cat air bagi teman-teman yang belum tahu kertas yang cocok untuk cat air saya sudah sertakan di deskripsi sebenarnya ada beberapa teknik untuk penggunaan cat air tapi khusus untuk menggambar wajah disini saya akan menjelaskan tiga teknik saja yang sering saya pakai nah untuk teman-teman yang ingin menggambar wajah yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu membasahi permukaan kertas yang ini saya namakan teknik lat atau kuas yang basah bertemu dengan kertas yang basah untuk kegunaan ini sendiri yaitu agar warna atau cat air yang kita gunakan akan lebih mudah kita atur usahakan agar warnanya tipis-tipis saja kalau saya disini biasanya memulai dengan warna yang paling terang atau agak lebih mudah selamat menikmati selamat menikmati atau kuas yang basah kita pakai menghapus bagian bagian tertentu dan bisa juga kuasnya dikerintan untuk mengatur bagian-bagian yang tidak sesuai selamat menikmati selanjutnya ada teknik kuas yang basah ketemu dengan kertas ini cukup untuk mengatur ketebalan dan konsistensi warna biasanya ini saya pakai untuk gambar rambut atau bagian-bagian yang tidak terlalu membutuhkan di tay untuk bagian-bagian seperti rambut saya biasa gunakan teknik wait on dry karena warnanya akan lebih mudah menempel pada kertas selamat menikmati 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 Terima kasih.